Bupati Kabupaten Tanah Tidung beserta rombongan melakukan kunjungan ke pasar sanggam Ajedilayas Kabupaten Brau. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pembelajaran pengelolaan pasar dari pemerintahan. Ditemani pemerintah daerah Kabupaten Brau, rombongan pemuda KTT diajak berkeliling memantau beberapa bagian titik pasar mulai dari pasar kering, pasar basah, toilet, hingga kantor unit pelaksana teknis dinas untuk mengetahui sistem manajemen yang ditarapkan di pasar tradisional sanggam Ajedilayas. Digatakan Bupati Tanah Tidung, pasar sanggam Ajedilayas merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang dapat menjadi percontohan untuk daerah lain. Pasalnya selain penataan kawasan yang rapi antar pasar basah dan kering, juga ada saluran irigasi pasar basah yang dinilai dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau bagi pengunjung. Apresiasi itu pun diterima dengan baik oleh Kepala Pasar Sanggam Ajedilayas sebagai salah satu bentuk penilaian untuk lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah memanfaatkan waktu ini adalah untuk memindu-mindu yang kedua ini untuk memindu-mindu, terutama adalah pasar yang tidak diterima. Pemerintah terutama adalah manajemen pengelolaan pasar. Makanya saya melihat bahwa kalau pasar ini yang basah, yang kering, itu selalu tidak ada persoalan. Tetapi yang bagusnya di sini bagaimana basah itu, basah tidak membau. Pak saya masih seperti itu. Inilah keinginan kita bagaimana sistem pengelolaan pasar. Itu yang kita ambil dan juga sistem hadiran daripada pasar-pasah itu sendiri. Artinya diakui oleh Bupati, Bupati Tanah Hidup, bahwa memang beliau patut belajar dengan manajemen. Beliau patut anggota yang belajar manajemen pengelolaan pasar. Saya melakukan pemantauan seluruh rombongan kemudian menuju tempat untuk dilaksanakannya dialog kecil dan pemberian pelakat sebagai bentuk kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Berau kepada pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Miko Gusti melaporkan untuk BrauVision TV.